Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, jadi ini setelah dipotong, ini yang dry age 6 bulan ini warnanya dalamnya itu agak sedikit gelap Jadi ada yang gelap, ada yang merah Kenapa? Karena ini kerasikan oksidasinya ya guys Terus oksidanya keluar, jadi warna ini agak gelap Nah kalau dari aromanya, sebenarnya sih menurut gue nih gurih gitu Tapi emang agak strong Cuma secara size, ini mengecil banget Karena kan bulan nyusutnya ini mungkin lebih dari 30% Sudah, mesti cantik banget sih Dan gue gak sabar pengen cobain Ya gak sih? Gue mau jelasin yang ini dulu guys Jadi ini adalah daging yang sama Potongannya sama-sama bone in reply Dan kenapa kita pakai bone in reply Buat dry age daging ini? Soalnya kalau kita dry age daging lebih dari 30 hari Itu disarankan yang bone in Kayak yang ada tulangnya Supaya dia ngecover si dagingnya Dan gak terlalu banyak oxidize Terus di atasnya kan juga ada lemak, jadi dia terlindungi Tetapi ini secara lux Uniknya ini yang 45 hari itu lebih merah Artinya nih, tidak ada oksigen yang menyusup keluar Size-nya sih lebih besar daripada yang 6 bulan Karena emang cuma 45 hari Aromanya guys Gak terlalu kecium yang gimana sih Tapi emang ada bau gurih juga sedikit Tapi gak se-strong yang 6 bulan Oke, sekarang kita move yang ngecover Oke guys, ini panggang fresh A.k.a. Wet Age Warnanya memang jauh lebih merah Merahnya tuh merah rata ya Karena ada warna yang gelap Terus size-nya udah pasti lebih besar Karena ini gak ada yang di trim Dan emang dia agak lebih basah Cuman kalo misalnya kita mau dapet crush Emang lebih baik yang dry age Karena udah kering lapisan luarnya Airnya udah banyak yang keluar Tapi kalo ini guys Ini masih ada disini semuanya Bedanya apa? Beda banget guys Yang fresh Versus 45 hari dry age Versus 6 bulan dry age Apa bedanya ya? Ya pokoknya Terima kasih 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 Cep dagingnya dulu ke depan karese Let's go Ini super duper panas Jadi kalo dicap ini udah jadi janji suci Oke Udah sah dagingnya nih ya Oke Tiga Dua Satu Dience approve Sekarang kita masak Oke A few moments later Aduh deh pisaunya aja deg-degan ya Ini kita brush dulu nih pakaian suci Semua ada penuh dengan sucian Masya Allah Oke ya taburin dulu Jangan taburan banget Siap? Aku coba ya Aku coba ya Dipotong dulu gak? Oh Kira langsung Gitu Agak barbar ya Agak barbar Baet ya Satu Dua Tiga Gila ini selesai dry itch Enak juga Enak banget Enak banget Sumpah Eksperimennya gak feel lah ya The best Saya makinnya dari rasa-rasa baru ya Iya bener Setuju Tengah gak guys Kayaknya ini gue harus pergi Jadi biarin nih kakak-kakak kalian ini menikmati Hasil dry itch mereka Karena ini adalah daging Kalian tau kan dari gue pastapan ini adalah dagingnya mereka guys Ini gue tuh ngelakukan dry itch ini pertama kali gara-gara mereka nantang gue untuk dry itch 6 bulan Oke? Makasih lama ya Enjoy kak The best Thank you Thank you Oke guys ini adalah tiga steak dengan kondisi yang berbeda Kenapa kondisi yang berbeda dari sekarang? Karena yang pertama ini dia di dry selama 6 bulan Yang ini dia 1 bulan setengah Dan yang ini dia gak di dry selama sekali Alias fresh A.k.a. wet age Nah Kalo dari looksnya Memang kalo yang di ujung guys yang 6 bulan itu dia dalamnya tuh lebih gelap Karena dia udah oxidize Nah Cuman Crushnya emang gila di luarnya Yang 45 hari guys tadi Perfect banget Warna yang masih perfect Yang ini guys Wet age Cak juga warnanya Cuman luarnya emang dia gak se-crusty yang dry age Sekarang kita bain aja yuk Kayak langsung ngemburan Adnan wali dan Dry age Ayo lah Oke Pertama gue pengen cobain yang original Wow Paperful Very rich Akan bandingan sama yang rich guys Gue penasaran Makanya lebih sadis Makanya lebih enak ya Hmm 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 Gue kayak emang tim dry age Gue Gue lebih suka dry age Kenapa? Rasanya lebih intens Fungurnya dapet Unik Terus Cisinya berasa banget sih Dan lemaknya pas ngigit Ciao Wow Aku udah dapetin mulut Juice Karena ini kan Hmm Hmm Guys Memang yang 6 bulan itu lebih kompleks Tapi memang gak se-juicy yang Ini Yang white age Yang fresh Karena memang dia kan gak evaporate ya Akhirnya Cuman ini masih tetep juicy Dia lebih cheesy Bahkan udah terasa blue cheese Ini gue kayak makan Something Kayak udah bukan jaging sapi ya Pada umumnya rasanya Bahkan gue juga Bingung Cara mendeskripsikan rasanya tuh kayak gimana Tapi Gue lebih suka yang 6 bulan Karena enak banget Makin dimakan tuh makin enak Makin strong Tapi gak terlalu funky Yang pertama hari tuh pas Pas banget Dia rasanya udah ke develop Udah lebih tender Cheese-nya juga berasa Fungky-nya juga pas Crush-nya apa lagi guys Woo Tapi kalo yang white age Nggak gigit lah Gak ada yang lawan sih Juicy Tender Flavorful Tapi overall Gue suka semua Emang di hati gue ada dry age Dan yang 6 bulan itu Something else yang Gue bakal bikin lagi in the future Coba kalian komen Kalian tuh pengen liat daging Apanya dry age Rib eye wagyu kah? Black angus kah? Mungkin sirloin? Porterhouse? Tomahawk? Kalo sekarang kan boleh ripai Nah kalian pengen apa? Terus Jenis sapinya? Berapa lama? Oke jangan setahun dulu guys Pelan-pelan Sentai aja oke Komen di bawah Nanti kita cobain Kalo kalian pengen cobain daging-daging ini Tinggal ada yang kesini Lokasinya ada di Bintaro Kalo kalian bingung Tinggal buka website aja www.meetguide.id Jadi kalian bisa Chat dengan customer service Oke Gue pamit dulu Karena gue pengen lanjut makan Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax